assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mandalika channel semua jadi hari ini saya bersama teman-teman sedang berkunjung ke salah satu lokasi banjir yang ada di Kabupaten dan Lombok Tengah tempatnya di Lusung, Pampang, Desa Kabul, Jamatan Praia Barat, Dayan kalau tidak salah ya nah jadi ini saya lagi berada di salah satu pondok pesantren yang kena banjir kemarin itu yang sempat diguyur sama air pada saat banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 2021 ya jadi ketinggian airnya menurut masyarakat setempat itu sampai 2 meter ya di halaman rumah mereka jadi yang ini yang di depan ini yang di gambar ini dia sampai kedalaman 2 meter jadi ada beberapa santri katanya yang sempat terseret disitu kalau tidak salah menurut berdasarkan informasi dari mereka itu sekitar 4 santri yang sempat terseret air dan berhasil diselamatkan oleh warga ya jadi ini adalah sebuah pondok pesantren Yayasan Al-Makrif ya yang berdiri di desa ini jadi luar biasa memang arusnya darah sekali pada saat itu menurut informasi mereka dan cukup memperhatinkan teman-teman ini kejadiannya ini malam minggu sekitar pukul 10 nah disitu baru mulai langsung pondok ini terbawa arus dan kemudian yang jadi korban ada 5 orang dari santri ada 6 orang dari santri 5 orang dan penyelamatnya 1 yang terseret itu ada 3 orang santri tapi Alhamdulillah penyelamat 1 jadi 4 pondok pesantren ya pondok pesantren ini Yayasan pondok pesantren Samsul Marif iya iya dusun Pampang dusun Pampang desa Kabul peraya Barat Daya iya iya jadi korban satu ya satu ya ada yang meninggal gak ada kan gak ada yang meninggal kalau meninggal Alhamdulillah selamat semua gak ada yang meninggal iya iya kalau yang lain-lainnya korban yang lain-lain korban yang lain-lain itu pertama kitabnya terus kemudian tongnya dan ini sudah sebagian tembok peningkera pas dalam adipi jazah jadi korban oke oke siap terima kasih tembonya nah teman-teman semuanya kebetulan di hari ini pondok pesantren ini sedang dikunjungi oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah terpilih ya kemarin di pilkada kemarin yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Dursia jadi beliau sedang berkunjung sedang melihat keadaan daripada pondok pesantren ini kebetulan di hari ini dan sempat juga memeriksa beberapa kondisi-kondisi yang rusak di sekitar lokasi ini lokasi pondok pesantren ini ya jadi teman-teman semuanya menurut misalkan yang ada di sini jadi informasinya bahwa mereka mengalami banjir itu ini yang kedua kalinya jadi setelah lama sekali tidak pernah terjadi dan hari ini dan ini yang kedua kalinya kata mereka dan untuk di bibir-bibir sungai jadi di pinggir sungai itu ada pohon-pohon yang cukup besar itu bisa menghadap menghambat laju barang-barang yang terseret dari kegulungan yang ada di sekitar lokasi ini jadi tidak langsung terbawa arusnya jadi mereka sempat dihadang oleh pohon-pohon yang ada di situ dan teman-teman semuanya kebetulan sudah diturunkan juga satu alat berat di sini untuk membersihkan lumpur yang memenuhi sekitaran lokasi pondok pesantren ini ya jadi sudah beberapa hari berkerja di situ alat beratnya dan alhamdulillah sekarang sudah tidak begitu banyak seperti pasca pas maris usi manjir kemarin ya jadi kita bisa lihat bapak wakil wakil bupati terpilih beliau sedang melihat beberapa lokasi beberapa bangunan yang rusak yang sempat terendam kemarin jadi ini padahal ketinggiannya lo biasa tinggi sekali dari bibir sungai tetapi kena juga ya jadi sampai ke lantai musolanya dan lantai pondoknya juga tergenang di dalam jadi kita bisa lihat di situ dan hadir juga di sini bapak jamat setempat kemudian kepala desanya hadir di situ dan ada wakil rakyat kabupatennya tingkat kabupatennya itu juga hadir di situ menemani bapak wakil bupati terpilih harapan kita semoga semua ini bisa cepat selesai dan bisa pulih kembali sehingga pondok pesantren yang ini sekolah sekolah ini lantai pendidikannya bisa berjalan seperti semula kembali ya mari kita sama-sama berdoa teman-teman semuanya semoga tidak ada lagi bencana yang akan terjadi di wilayah kabupaten Lombok Tengah tercinta ini jadi itu yang menjadi harapan kita bersama agar kita bisa menikmati kehidupan kita sehari-hari dengan nyaman baik dan benar jadi itu saja mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh